Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama aku di channel ini Di video kali ini, aku akan berkunjung ke beberapa tempat rumah karakter kartun Bagi kalian yang mau ID-nya, aku kasih di dalam video ya Baik, disini aku bersama dengan si Rinata Maki Kita langsung saja jemput si Rinata Maki ya Disini aku menggunakan mobil Ferrari ya teman-teman Ini dia, kamu ikut nggak? Katanya mau dia ikut, kita langsung saja berangkat ya Untuk rumah yang pertama ini, letaknya berada di belakang sekuliet Kita langsung saja menuju ke lokasi Hati-hati ya, karena disini banyak mobil Itu dia teman-teman, dari jauh sudah kelihatan Aku parkir dulu ya Oke, aku parkir disini saja Disini ada banyak kumpulan rumah karakter kartun Tapi kita review satu-satu saja Yang pertama ini ada rumah Doraemon Di dalamnya tidak ada propertinya alias kosong Ini kemungkinan karena ID proofs yang terbatas ya Yang kedua ini ada rumah Hello Kitty Di dalamnya juga kosong Jadi rata-rata semuanya Dalamnya itu tidak ada propertinya Yang ini aku tidak tahu ya Ini karakter kartun apa Wow, mungkin ini karakter kartun Piggy-piggy mungkin Kita ke rumah berikutnya Ini ada rumah Beruang Atau Berber ya Ini ada rumah Karakter kartun Sinbi Kalian pasti sering lihat kartunnya ya Berikutnya ada rumah karakter kartun Upin dan Ipin Mungkin ini yang Upin ya Dan yang sebelah sini ada yang putih Dan yang sebelah sana ada Ipin Baik teman-teman Sudah habis Kita lanjut ke penggunaan berikutnya ya Oke Rumah berikutnya ini adalah Karakternya Doraemon Disini ada halamannya Halamannya ada kolam renangnya Kemudian ada tempat berbikyu Kamu tunggu disini saja ya Aku mau ke dalam Ini ada tulisannya Ini punya Raisa Channel ya teman-teman Jadi Kalian kunjungi channelnya ya Aku langsung saja masuk ke dalam rumahnya Di dalamnya bagus banget Lampunya bagus Ada ruang tamunya Ada tempat nonton TV Ada meja makan Kemudian ada dapurnya juga Baik Selanjutnya ada tangga Tapi tunggu dulu sebentar Sepertinya di bawah ada bangunan lagi nih Oh ternyata ini kamar mandi Wow bagus banget tempatnya Kita langsung saja naik ke atas Di atas ini ada tempat tidur Dengan rak buku Meja belajar Dan tempat tidur dengan karakter Doraemon Kalian bisa tidur disini ya teman-teman Baik Kita langsung saja keluar Untuk menuju Ke bangunan berikutnya Nah untuk bangunan berikutnya adalah Karakter Hello Kitty Kalian pasti tahu semua ya Kita langsung saja masuk ke dalam Tempatnya hampir mirip dengan yang tadi Disini ada ruang tamu dengan TV yang sangat besar Di bawahnya ada aquarium Di atas itu tempat tidur Sebelah sini ada meja makan mini Ada dapurnya juga loh teman-teman Sebelah sini ada kamar mandinya Kamar mandinya Bagus banget ya Kita langsung saja naik ke atas Di atas ini ada meja belajarnya Kemudian ada tempat tidur Lemari baju Oke kita lanjut ke tempat berikutnya Untuk tempat berikutnya adalah Karakternya Pikachu ya Atau kartun Pokemon Disini ada kolamnya juga Ada tempat duduk untuk bersantai Kalian bisa duduk disini Sambil minum kopi atau teh ya teman-teman Baik aku mau masuk dulu ya teman-teman Di dalamnya itu serba kuning Ada meja makannya Kemudian ada dapurnya juga Ada vas bunga Kemudian ada ruang tamunya juga loh Disini ada kamar mandi yang transparan Kelihatan loh dari luar Baik kita langsung saja naik ke atas Di atas ini ada tempat tidur Dengan karakter Pikachu Kalian bisa tidur disini dengan nyenyak Oke ada meja belajarnya juga Yang kecil Baik teman-teman kita lanjut lagi Untuk tempat berikutnya Adalah karakter mushroom Atau jamur Ini dia ruang tamunya Ada TV Ada sofa Kemudian sebelah sini ada apa ya Wow kosong teman-teman Kemudian ada dapur dan kulkas Ada kamar mandinya juga Disini kita mau naik dulu ya Kita mau lihat tempat tidurnya Tempat tidurnya ini cukup kecil Tapi bisa untuk tidur juga loh Ada rak bukunya Ada lemari bajunya Ada TV-nya juga Lengkap dengan lukisan-lukisan di reading Baik lanjut ke tempat berikutnya ya Nah ini tempat yang terakhir teman-teman Ini karakternya Mickey Mouse Disini banyak area bermainnya Ada ayunan Kemudian Ada apa lagi ya Ada Tempat untuk berkebunnya Nah ini dia pintu masuk ke dalam rumahnya Pintunya bisa ditembus Tidak bisa dibuka Ini di dalamnya ya Tidak ada tempat tidurnya Hanya ada tempat duduk saja Ada dua sopa saja di dalamnya Baik kita keluar dulu Aku mau lihat yang perosotan yaitu dari mana ya masuknya Oh ternyata dari atas teman-teman Coba aku lihat dulu ya Wow bisa tembus juga Oh itu dia teman-teman Coba aku masuk dulu ya Wow Ternyata bisa juga Baik teman-teman Sepertinya sudah semua aku review Dan ID nya juga sudah aku bagikan Bagi kalian Yang suka videonya Silahkan di like ya Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye